itu tuh kalau-kalau gua sih ini kayaknya nggak kuat guys buat narikan-narikan begitu bro itu besar-besar anjay ah ini one hit atau tidak satu dua yo halo guys kembali lagi bersama aku Rizky di channel Rizky Game dan kali ini guys gua ingin mengalahkan semua boss di game Resident Evil 4 ini menggunakan senjata yang sangat OP yang bernama BRL412 yang kita proles senjata itu dari menyelesaikan mode profesional sampai hingga ketamat so kita lihat guys seberapa OP senjata itu untuk melawan semua boss di game ini so langsung aja kita ke videonya guys oke guys ini boss yang pertama dan kalau ini gua maju ke depan ini kita langsung berjumpa dengan dengan L giganti nah ini gua bakal ngasih tunjuk ke kalian dulu bahwa ini BRL gua udah maksimal guys udah max semua tapi ini saya ingin gak ada gak ada buat kayak begini ya cuy gak ada buat tampilan attacknya gitu guys nih contohnya gini cuy nih tampilan attack itu tuh gak ada guys di BRLnya guys apakah itu tandanya bakalan one hit so langsung aja kita buktikan guys apakah ini one hit atau tidak satu dua tiga meninggal gak oh enggak ini ya dulu muncul guys titiknya dulu muncul coy baru-baru meninggal nih coba-coba ya coba ya apakah meninggal satu dua tiga iya bener kan dia ngekill titiknya dulu guys baru-baru ini oke langsung aja kita lanjut ke boss yang kedua guys oke guys kita masuk di tempat yang kedua yang dimana tempat ini adalah tempat kita dikepung oleh pala-pala Ganandros bersama dengan si Louis guys so langsung aja kita lihat apakah senjata ini efektif atau tidak melawan banyak kerumunan zombie guys let's go kita lihat nah walaupun ini bukan boss guys tapi banyak dari kalian atau temen-temen gua juga ini yang bermain game ini tuh kesulitan saat di saat momen ini guys so langsung aja kita buktikan apakah PRL itu layak untuk mendapatkan kandidat senjata terkuat di dunia ini let's go oke kita lihat di dalam rumahnya oke ini kita bukain aja guys biar ini biar cepet coy bukain aja guys biar mereka ngumpul terus gua gua kokang nih oke buka semuanya buka semuanya buka semuanya guys gua tunggu disini lihat-lihat lihat nih coy BAM wah ini efektif banget gak sih guys ini senjata terkuat di Resident Evil 4 gak sih bro awas Louis awas ketembak Louis BAM tuh kuat banget ini selain kuat jangkauannya juga juga jauh guys udah jangkauannya jauh yang kenak banyak wah senjata terkuat gak sih bro di RE4 guys yang disini gak kena nih mungkin gua ganti posisi guys mungkin disini enak nih coy nah wah tapi yang di kanan gak kena ya di berarti gua enaknya tuh disini guys liat gua liat gua coy pasti kena nih tuh tiga arah guys tiga arah guys nice 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 oke ada lagi kah ini gak kena yang di kiri gak kena guys yang di kiri gak kena awas Louis nah nice 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 oke that's good ada lagi kah ada lagi oke lembak lagi lagi BAM BAM oke udah habis 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 dan kita cuma perlu waktu 2 menit guys untuk menyelesaikan stage ini coy cuma 2 menit guys pake PRL 412 so langsung aja kita ke boss lanjutnya guys oke guys gua sudah sampai di area yang ketiga dimana kalo gua turun ini bakalan melawan 2 sister dari Chainsaw Man oke langsung aja kita melawan dia guys apakah 1 hit atau 2 hit atau 3 hit ataupun 4 hit so langsung aja kita lawan dia guys dengan PRL 412 oke itu yang pertama dan ini yang kedua oke sabar dulu sabar dulu cari posisi yang aman dulu guys oke ini dia 1 2 3 oke dan cuma perlu 1 hit guys cuma perlu 1 hit buat kita membantai para para sister ini coy sister of Chainsaw so langsung aja kita ke tempat yang keempat guys oke di tempat yang keempat ini guys kita akan bertemu lagi dengan El Gigante yang dimana di saat ini El Gigante itu sendiri dan kita membawa PRL 412 so langsung kita buktikan apakah 2 hit kayak tadi atau 1 hit di versi yang baru ini guys let's go anjing apa anjir awas awas jatuh coba anjir bahaya banget guys untung gak kena bre batunya bre bam dan ternyata 2 hit guys ternyata 2 hit dan dia pun tepar di tempat hadapan gue guys langsung aja kita ke tempat yang kelima oke guys gue sudah berhasil memasuki tempat yang kelima dimana kalau gue banju ke depan gue bakalan bertemu dengan Pak Kades yang sangat kita takuti waktu awal game guys Pak Kepala Desa langsung aja kita skip cutscene nya yang dimana nih orangnya si Botak Botak berjanggut oke that's good oke kita lihat guys apakah PRL bisa mengonehit dia coy bam meninggal kah meninggal dan masih belum meninggal guys ternyata PRL butuh 2 hit untuk mengkenokkan dia coy so langsung aja kita lanjut ke boss yang ke 6 guys oke ini dia guys tempat kita yang ke 7 kalau kita masuk lebih ke dalam kita bakalan terperangkap sama beberapa Ganados dan juga 1 si Buta dari Guantus so kita lihat apakah kita berhasil mengalahkan mereka semua dalam 1 hit atau 2 hit atau 3 hit so langsung kita lihat disini guys oke ini dia si Buta dari Guantus nya apakah 1 hit apakah 1 hit bam dan ternyata 1 hit guys so kita lanjut ke tempat kita yang ke 8 guys let's go oke guys ini dia tempat yang ke 8 yang dimana kalau kita masuk ke dalam dan mengambil glass ini kita bakalan menjumpai 3 biji prajurit berkepala pelaga so langsung aja kita tembak mereka menggunakan PRL 412 apakah 1 hit bam dan semuanya berhasil kita 1 hit kan guys tapi jangan senang dulu karena masih ada 3 lagi apakah mereka 3 juga 1 hit so kita lihat sekarang guys 1 2 3 dan mereka juga 1 hit GG bet GG PRL nya guys so kita lanjut ke tempat boss yang ke 9 guys oke guys kita sudah sampai di tempat yang ke 9 nah di tempat ini guys kalau kita nembak nembak ini dengan DMAC dan juga beberapa lama ini bakalan jatuh guys nah kita akan buktikan apakah dengan PRL 12 PRL 412 ini bisa menaklukkan ini dengan 1 hit so kita langsung aja coba bam hanya butuh 1 hit guys untuk menaklukkan sarang dari menyamuk Arab itu so langsung kita lanjut ke stage boss yang ke 10 oke guys ini stage yang ke 10 dan ini kita akan melawan 2 Garador sekaligus yang dimana mereka berdua salah satunya memakai baju full jira besi oke kita lihat apakah dengan PRL 412 ini bisa menaklukkan mereka dengan 1 hit so langsung kita tembak dalam hitungan 3 2 1 dan mereka semua langsung meninggal di tempat guys so kita lanjut ke stage berikutnya guys oke guys kita sudah berada di stage lanjutnya yang dimana di stage ini kita akan melawan anak buah dari Salazar yang itu yang bernama Verdugo LD Almante oke kita akan melawan dia dengan PRL 412 ini so apakah kita bisa mengone hit dia guys so langsung aja kita try this one let's go oke ini dia guys this is it bro this is it guys bam meninggal dan hanya perlu 1 hit guys hanya 1 hit untuk mengkill anak buah dari Salazar itu Verdugo L Diamante so langsung aja kita lanjut ke stage berikutnya oke kita sudah berada di stage selanjutnya guys kita akan melawan 2 BGL Gigante yang dimana dua-duanya sudah di upgrade ke versi yang lebih brutal guys oke apakah 2 hit 1 hit atau 3 hit oke ini dia kita akan melawan 2 L Gigante so skip aja kita cari tempat aman dulu guys supaya gak meninggal guys oke langsung aja apakah 2 hit 1 hit atau 3 hit bam oke 1 hit kah 1 hit kah guys oh tidak ternyata tidak tidak 1 hit 2 hit ternyata 3 hit guys ternyata 3 hit semuanya teman-teman so kita lanjut ke stage berikutnya guys oke kita sudah berada di stage selanjutnya guys yang dimana kita akan melawan boss dari bocil kematian yaitu adalah Salazar L Diablo so langsung aja kita melawan si bocil kematian guys let's go bam oke 1 hit 1 hit apakah apakah 2 hit guys apakah 2 hit bam dan ternyata cuma butuh 2 hit untuk mengalahkan dia guys so kita langsung aja lanjut ke stage berikutnya guys oke guys kita sudah berada di stage berikutnya dimana kita akan melawan dia nih ya gue gak tau namanya siapa tapi yang penting bentukannya kayak begini liat nih ya bentukannya kayak begitu guys gue gak tau namanya siapa dia membawa sebuah minigun dan kita liat apakah kita cukup untuk menge-one hit dia guys oke sabar ulang 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 nah oke ini udah ulang nih guys oke agak dihindarin dikit nanti gue meninggal coy coba nih ya coba nih ya coba nih guys coba nih coba nih oke coba kita hit one hit guys bam dan ternyata cuma butuh 1 hit dari PRL 412 so kita lanjut ke stage berikutnya guys oke guys kita sudah berada di stage selanjutnya yang dimana kita di stage ini kita bakalan melawan sebuah zombie yang sangat ditakuti pada masanya guys kenapa ditakuti karena dia ini punya kekebalan tubuh yang sangat gak ngotak yaitu adalah zombie revagenerator kalau gak salah namanya guys so apakah one hit bam dan ternyata cuma 21 hit untuk mengalahkan dia guys si regeneratornya kalau gak salah namanya so kita lanjut aja ke next boss guys oke kita sudah berada di stage selanjutnya guys yang dimana kita akan melawan monster zombie yang gue gak tau ini penyebutannya apa antara kalah jengking ataupun ya gak tau lah intinya intinya hewan-hewan zombie lah guys oke kita menggunakan PRL 412 apakah 1 hit bam one hit kah one hit kah bam oh 2 hit guys 2 hit ternyata 2 hit so langsung aja kita lanjut ke boss berikutnya guys oke guys kita sudah berada di tempat selanjutnya yang dimana kita akan melawan krauser dengan mengambil kepingan puzzle ini cuy kita akan melawan krauser si raja dari pelaga so langsung aja kita lawan dia menggunakan PRL 412 guys ayo apakah apakah 1 hit 2 hit atau 3 hit sabar what that's it eh guys itu gak gak gue gak gue charge loh cuman gue kasih stun doang that's it bro itu cuman gue giniin doang guys gak gue gak gue kokang kayak begini bro that's it so guys ini dia tempat yang kita tunggu-tunggu yang dimana kita akan melawan boss terakhir di dalam game ini yaitu yang bernama osmoon settler dengan senjata yang sangat kuat yang bernama PRL 412 so kita lihat apakah boss ini berhasil kita kalahkan dengan 1 hit 2 hit atau bahkan berkali-kali hit kita lihat guys dalam sekarang ini oke kokang dulu ini osmen dekat udah gitu doang matai dulu ini matai dulu matai dulu guys ayo matai dulu matanya dulu bro that's it bro gitu doang 1 hit doang guys 1 hit doang eh gue gak expect bakalan 1 hit doang guys itu pun gak gue kokang cuman gue charge dikit doang biar nge flashbang dia guys soalnya dia tuh udah deket banget ke gue gue kira bakalan gak meninggal ternyata cuman di flashbang doang meninggal guys so jadi itulah semua boss di dalam game ini yang berhasil kita kalahkan dengan senjata yang sangat kuat yaitu PRL 412 jadi guys nantikan terus video gue dan thank you buat temen-temen yang udah nonton gue harus ke game on gue pamit guys sampai jumpa di next video cuy dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax